ini kakakarnya kelihatan iya namanya ilmu begitu iya ilmunya begitu memang harus disyabut jangan disayang ini baru 2 hari di pulibek iya nah ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akan kita sajikan lagi bagaimana kunjungan pelajar SMK Bunga State untuk melihat pembibitan dan bagaimana proses pembibitannya sampai berhasil jadi ini nak kita bisa ke sini tapi tidak boleh kita bawa pulang iya nah itu hadiah saja kita bisa makan kita pilih kita makan tapi kita cimbang karena mau dikembangkan kalau kita bawa pulang ke rumah kalau satu kalau jika lebih banyak untuk orang kenapa itu kalau dikembangkan kalau di seumur baru takar atau menjual dan tadi juga ada ya pembelinya sudah ada di strokot sudah ada di penayam makanya gila-gila sama dengan jambu tidak ada pembelinya makanya oke ada mau bertanya bijinya iya enggak sama dengan jambu mentek siapa yang pernah makan jambu mentek cuma jambu mentek itu bijinya berpisah dengan buahnya buahnya yang kita makan bijinya yang kita jual kalau ini justru lebih senang lagi kalau kita bisa cicipi baru itu itu akan disimpan 1-2 malam supaya hancur jadi kulitnya itu akan hancur tinggal bijinya baru dijemur sampai kering ada hasil pengiringannya di rumah nanti kita lihat itu yang siap untuk dijual atau siap untuk dibibit ayo kita ke tempat pembibitan sekarang ayo ini adalah ATP kelas 12 ismail coba yang pertama adalah misi pak ini kan dari biji iya dari biji nah itu apakah penanamannya langsung atau kita seringkan dulu bijinya pertama-tama di cuci bersih di cuci bersih kita simpan di kain atau di karung baru kita tutup 2 malam 2 malam ya sudah kelihatan kan kita sudah tahu kalau kelihatan yang mana di tanang yang mana di bawah keluar tunasnya kan kenapa dibawa ke ketahuan kan sudah ada akarnya ya ketahuan seperti itu baru itu baru nah itulah lihat nak bawa-bawa satu keluar iya bawa satu keluar nah ini iya ini baru 2 hari nah ini modelnya kelihatan ini kakakarnya kelihatan iya namanya ilmu begitu iya ilmunya begitu memang harus disabut jangan disayang itu tadi saya bilang ini baru 2 hari di pulibek iya nah ini jadi yang keluar tunasnya disitulah akarnya jadi tanah tidak ada masalah caranya dimasukkan sudah baik ya oke untuk tanahnya full solid tapi biar tanah biasa tidak ada masalah yang penting yang tanah yang panas ini tanah yang lengket fungsinya ditutup adalah menjaga kelembaban iya 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 eh ini kurang 30 min ini ini sudah berapa bulan baru 3 bulan 3 bulan setelah dipindah atau mulai dari 0 iya mulai dari 0 itu yang tercepatnya coklat berbuah usia berapa pak 4 bulan 3 bulan bercabang sampai 6 bulan mulai berbunga 6 bulan 8 bulan sudah positif buah dilihat tapi itu kalau sudah mengeluarkan buah ya dia berbuat terus ya cuma ada yang panen raya ada panen raya bulan 5 dengan bulan 10 panen rayanya itu benar-benar banyak buah keluar ya selain itu tetap ada tapi sedikit ya artinya tidak putus ya tidak putus nah itu bagusnya kalau coklat dia kalau sudah berbuah begini tidak putus dia baru dia pak guru senangnya kahal kita mau panen sore pagi orang tua anak-anak bisa semua panen kalau sawit kalau sawit harus profesional artinya ini adalah tanaman keluarga bisa ditanam di samping rumah depan rumah asal jangan di jalan ya nanti yang yang di sebelah saat itu apa akan ditanam juga Pak itu di tanam bisa mulai pinggir jalan kalau Pak Morsi di sebelah sudah ya sudah mulai ada apa apa harapan Bapak untuk pengembangan coklat ini ke depannya Pak ya kan kita itu artinya sudah tua artinya kita membangun membangun segala-galanya artinya supaya ada generasi nah kita ini banyak dipikir kita ini hidup akan mati bagaimana cara kalau mati ada kebaikan yang ditanya itu aja makanya ini nak mudah-mudahan langkah awal kita ini mudah-mudahan kalian selesai nanti ada yang ditinggalkan berupa kenangan bibit ya untuk bisa dilanjutkan oleh adik kalian dan bisa dikembangkan lebih luas lagi ada yang mau bertanya lagi nak seputar mengenai bibit berapa bulan dipindahkan bibitnya dari tempat pemibitan dari kita dari kita dari 4 tahunnya bisa tanah langsung begini yang penting bisa dirawat bisa begitu ya cuma kalau jangan langsung kasih akal mesin pro kalau amannya usia sebegini sudah bisa tapi biarpun besar begini tapi nanti kalau keluar dari publik makanya itu peli bebas sering digoyangkan jangan kalau tetap disitu dia makar dia masuk tanah kita itu 2 bulan harus digoyang jangan memakang akar tunggal oke bagaimana kalian sedar dokumentasinya ini untuk jurusan secara umum ya siapa cabai itu Pak Riz kita saya dengar masih ada kira-kira kalau sekolah meminta apa ada kenapa tidak ada memang kita niat bekerja itu untuk orang ini kita mau jadikan pembelajaran di sekolah dan kita akan update terus bahkan masuk di media sosial atau kayak gitu atau apa iya tentu mengikuti bagaimana perkembangan sejak kita ambil sampai begini juga nah itu iya cabai-nya ini loh eh cabai-nya ya Allah cara memetik cabai begini ya harus ikut anunya ini ini hanya silingan iklan ya iya ambil yang merah baru eh jatuh lagi jangan simpan digantong kayak bapak itu bisa dibawa ke rumah bapak eh ini sudah selesai ya bariski sudah ambil foto-foto dulu kamu mau turun disitu duduk-duduk atau apa kalau ini insyaallah aman dari penjaga air tidak ada kamu harus foto air ayo kita foto bersama dulu lah di depan air foto bersama silahkan lihat dulu ya gimana supaya buat mas dimana mana cantik ini daripada kamu jangan sama dengan tanaman pak ini yang paling sukuru tinggal matang tinggal matang kalau sudah terlalu matang enggak enggak enak sudah nunya di dalam saya saya tidak ada videoku saya cuma mau video sama tetap putih di dalam walaupun merah dia walaupun dia coklat mau hitam mau putih tetap hatinya emas ini penanamannya dipancang enggak pak iya iya sama dengan sawit benar pintar menanyanya nanti ada foto bersama di tengah situ ya terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.